Intro Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang diajukan ETF VT Hintihu, Agung Prastiwi Bowo, Maestu Hari Nugroho selaku pengemudi taksi online di ruang sidang pleno MK pada selasa 9 Januari 2018 dengan agenda perbaikan permohonan pemohon. Dalam perbaikannya, pemohon yang diwakili Ferdien Sutanto selaku kuasa hukum pemohon mengatakan bahwa para pemohon telah memperbaiki kedudukan hukum pemohon sebagai warga negara Indonesia dan bekerja sebagai taksi online. Sebelumnya, para pemohon mempersoalkan Pasal 151 Huruf A Undang-Undang LLAJ yang menyatakan bahwa salah satu angkutan umum tidak dalam trek yang legal adalah taksi. Menurut pemohon, ketentuan tersebut belum mengakomodasi taksi online sebagai salah satu penyedia jasa angkutan. Hal ini dinilai merugikan para pemohon karena dengan tidak dicantumkannya taksi online dalam ketentuan tersebut. Oleh karenanya, keberadaan taksi online menjadi ilegal, rawan terkena razia, dan terdapat banyak larangan taksi online di berbagai kota di Indonesia. Hal ini berpotensi menghalangi hak para pemohon untuk mencari penghidupan. Panjirawan, Hamdi. MKTV News, Melaporkan. Dalam burung P9, Soto. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.